Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa kembali di channelnya orang kreatif Bang Joss Elektronik Pada contoh kasus ini Saya ingin mengontrol Motor DC RS540 Ini adalah motor tipe RS540 Untuk spesifikasinya Bisa teman-teman lihat disini Sebelumnya saya sudah mencoba Untuk menyalakan motor ini Dengan rangkaian seperti ini Dan saya ganti dengan transistor Yang lebih besar pun juga tetap sama Tidak bisa Menghandle motor ini Mungkin transistor yang Saya pakai adalah transistor Bukan original Alias tidak asli Akhirnya saya menemukan Sebuah modul step down Yaitu LM2596 DC to DC converter Oke teman-teman Mari kita coba rakit Disini saya tidak akan memakai Trimpot bawaannya Dan nanti akan kita ganti Dengan trimpot yang sudah saya modif Seperti ini Oke teman-teman Ini Modulnya sudah saya ganti Sudah saya ganti Dengan Trimpot 2k ohm Plus handle nya Atau knob nya 2k teman-teman ya Itu terlihat 202 Dan jangan lupa Untuk bagian bawahnya Disini sengaja saya kerok Agar panas dapat terhantarkan dengan baik Ke media pendingin Yaitu ini Saya menggunakan Headsink bekas Oke Selanjutnya akan kita Pasang disini Untuk bisa Ditempatkan di atas ini Kita akan Menempelkannya Menggunakan double tape Disini Saya akan menggunakan Double tape thermal Disini bisa mengantarkan Suhu Ke Aluminium ini Terima kasih telah menonton Oh iya teman-teman Bagi teman-teman Yang Ingin tahu Bagaimana cara Membuat Handle ini Knop Pemutar ini Teman-teman Bisa melihat Video Saya sebelumnya Oke teman-teman Saatnya kita Mengujinya Kita cek dulu Sumber tegangan inputnya Disini Saya memakai Sumber tegangan 9V ya Teman-teman ya Dan untuk Inputnya Ini Akan kita hubungkan ke Power supply 9V tadi Ya Menyala Teman-teman ya Nah dan sekarang Outputnya Kita Hubungkan Sini Motor sudah Saya kasih Dioda Sini adalah Minusnya Dan sebelah sini Adalah Pergedik Teman-teman ya Lampu Menandakan Bahwa Harusnya Sangat Besar Yang dibutuhkan Kita coba Putar Terima kasih terdengar ya teman-teman suaranya makin pelan sekarang kita kencangkan lagi IC terasa panas terdengar teman-teman ya suaranya meraung ya berarti putaran makin kencang oke teman-teman sekarang mari kita lihat berapa sebenarnya konsumsi arusnya nah disini sudah saya set disini terlihat di layar tegangan suplai saya set pada 6 volt dan arusnya saya set pada 3 ampere nah sekarang mari kita hubungkan disini kondisi tanpa beban ya teman-teman ya belum dihubungkan dengan motornya disini akan kita hubungkan disini sudah terhubung power supply nya ke modul dan terlihat disini ada kenaikan 0,004 ampere kita lepas terlihat 0 dan kita hubungkan jadi kondisi tanpa beban 0,004 ampere saat ini kita hubungkan dengan motornya saat ini kita hubungkan dengan motornya kita bisa berputar dan untuk konsumsi arusnya adalah sekitar 0,9 ampere oke sekarang mari kita kita putar puasnya kita akan putar secara maksimal berapa konsumsi arusnya sebenarnya putaran motor semakin kencang disitu sudah terlihat konsumsi arusnya sudah 2 ampere 2 ampere teman-teman ya disini terlihat 2 ampere coba kita kencangkan lagi kita kencangkan maksimal ya ya ini sudah maksimal teman-teman nah ini sudah mentok dengan tegangan suplai 6 volt dan arus sebesar 2,9 ampere motor ini bisa berputar dengan sangat cepat jadi ini sesuai dengan spesifikasinya oke teman-teman demikian percobaan ini semoga video ini bisa membantu teman-teman bila ada pertanyaan silahkan layangkan komen di bawah terima kasih telah menonton dan wassalam selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih